Oke guys, jadi pada kali ini kita coba pahami dulu beberapa deskripsi disini. Jadi ini adalah sebuah brief project yang biasanya akan diberikan oleh klien kepada kita seorang freelancer atau mungkin kita seorang developer di dalam sebuah perusahaan lalu manager kita atau atasan kita memberikan brief berikut. Jadi kita coba pahami terlebih dahulu ya. Dan disini goalnya adalah kita ingin membantu pengguna. Pengguna ini bisa saja seperti masyarakat atau mungkin customer tertentu berdasarkan dari customer persona mereka ya. Dimana kita akan membantu mereka meningkatkan keahlian sesuai dengan mitnah mereka. Jadi misalnya apabila mereka suka digital marketing atau programming, data science, product design dan juga sebagainya. Dan juga beberapa kelas yang kita sediakan pada platform ini wajib dibimbing oleh mentor profesional. Berarti disini nanti gak semua orang bisa menjadi mentor, harus diundang oleh pemilik platform tersebut. Seperti itu. Nah tujuannya agar setiap murid atau pengguna ya dapat beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau mentornya profesional kan murid juga bisa mendapatkan ilmu terbaru dari mentor tersebut. Dan kita perlu membangun platformnya agar mereka bisa belajar. Dan kebetulan disini ada gambaran desain seperti ini. Dimana desain ini sudah disediakan oleh tim desainer dari proyek tersebut. Dan tugas kita hanya perlu menjadikan desain tersebut menjadi sebuah proyek nyata sehingga benar bisa digunakan oleh para pengguna. Seperti itu. Disini juga sudah dijabarkan beberapa fitur yang diharapkan oleh manajer atau klien kita. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa pengguna memiliki tiga role. Yaitu owner, teacher, dan juga student. Nah disini nanti kita bisa bikin beberapa role seperti ini. Sehingga setiap fitur itu dapat diakses oleh role tersebut saja. Misalnya owner dia bisa ngecek data transaksi. Sedangkan student tidak bisa karena tidak ada hubungannya. Seperti itu. Lalu juga disini ada beberapa fitur penting lainnya seperti ini. Dan akan kita coba bangun menggunakan framework PXP yaitu adalah Laravel. Dan biasanya selain dari proyek brief kita akan diberikan sebuah user flow ya. Jadi proyek itu biasanya dibangun oleh desainer terlebih dahulu. Baru akan dilanjutkan oleh tim developer. Dan desainer biasanya akan menyediakan sebuah user flow. Ya seperti ini. Dimana disini nanti ada beberapa halaman. Misalnya di dalam landing page ada navigasi bar seperti ini. Terus dia bisa login. Kalau misalnya login sebagai guru nanti bisa mengatur beberapa data disini. Tapi kalau dia loginnya sebagai student. Nanti hanya bisa melihat course detail seperti ini. Lalu bisa melihat biaya belajarnya berapa. Setelah itu bisa check out juga dari paket belajar yang sudah dipilih. Apabila mereka sudah subscribe ya para student ini. Mereka bisa mempelajari video-video yang disediakan pada kelas tersebut. Oke. Jadi beda role, beda user flow ya. Seperti itu. Nah disini juga selain dari user flow biasanya sudah disediakan oleh atasan kita. Yaitu adalah ERD. Tapi kalau kalian belum mendapatkan ERD. Kalian perlu mendesain ERD sendiri ya. Jadi tidak ada yang bantuin. Kalian sebagai programmer atau website developer perlu belajar juga gimana caranya bikin ERD. Kebetulan saat ini sudah disediakan oleh atasan kita. Jadi bisa kita pahami saja. Yang pertama adalah disini kita akan memiliki beberapa entity penting. Jadi ada pengguna, users. Terus ada course students. Lalu ada course. Ada course key points. Lalu ada subscribe transaction, categories, dan juga teachers. Dan setiap entity disini akan memiliki relasi yang berbeda-beda dengan entity lainnya. Misalnya sebagai contoh. Pada table course atau entity course disini ada kategori ID. Dimana ini mengarah kepada table category. Jadi ketika kita bikin kelas nanti, ketika kita bikin fitur untuk menambahkan kelas, pastikan kita memiliki sebuah input file untuk memilih kategori yang tersedia. Jadi tujuannya adalah ketika nanti pengguna atau student memilih kategori data science, maka akan muncul beberapa kelas yang menggunakan kategori ID sesuai dengan table categories. Dan menurut saya, kalau kalian belum paham tentang entity relationship diagram seperti ini, kalian bisa kunjungi website buildfit.angga. Nanti di website buildfit.angga itu kalian bisa cari ya. Disini kalian cari aja ERD seperti ini. Nah, kelas ERD ini kebetulan kelas gratis. Jadi bisa dipelajari oleh siapa saja ya. Dimana kita akan belajar memulai dari memahami apa itu ERD, terus juga beberapa cardinality seperti one to many, many to many, dan juga sebagainya. Selanjutnya nanti juga kalian akan latihan membuat ERD seperti ini. Jadi fundamental kalian sebagai seorang website developer akan lebih bagus lagi kalau kalian sudah paham bagaimana caranya mendesain ERD dan bagaimana cara memahami antara relasi seperti ini. Karena ERD ini nanti akan kita gunakan sebagai blueprint ya dari proyek yang akan kita bangun. Kalau misalnya datanya saja tidak jelas ya, kita akan simpan di setiap table apa. Misalnya data pengguna nanti disimpan di data core students. Nah, itu berantakan nanti ke depannya kalau kita ingin memperbesar proyeknya atau ingin memperbaiki sebuah bug ya ke depannya seperti itu. Jadi memahami ERD, memahami user flow, dan juga memahami sebuah proyek dev adalah hal dasar yang perlu kalian lakukan sebagai seorang website developer. Dan tadi saya juga sempat mention bahwa pada proyek ini sudah disediakan sebuah template ya. Jadi disini ada landing page, terus ada halaman details, lalu juga ada halaman kategori, halaman pricing, dan juga halaman checkout. Dan disini kita tidak akan melakukan proses slicing. Yang artinya adalah seluruh desain pada software Figma ini sudah di convert kepada XTML template di mana nanti kita akan mengubah template XTML tersebut ke bentuk proyek Laravel. Jadi kita tidak usah belajar slicing lagi untuk menghemat waktu, karena pada kelas ini kita akan fokus kepada Laravel ya untuk proses pengembangan sebuah website proyek online course platform. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.